Assalamualaikum semuanya disini saya mau berbagi cara mencuci sajadah karpet jadi supaya nggak gampang pudar dan tetap lembut ya nah jadi sajadahnya seperti ini guys ini yang punya sudah ngomong jangan sampai berudul jangan sampai pudar jadi untuk cara mencuci karpet seperti ini disini saya menggunakan ini guys deterjen batik ya soalnya ini dia lembut dan nggak bikin warna pudar jadi deterjen batik ini mantep banget guys ya dan untuk pewanginya nanti saya pakai pewangi ini ya pewanginya sih bebas dipakai apa aja untuk caranya seperti ini aja guys jadi karena ini tempatnya sempit guys jadi caranya seperti ini ini karena tempatnya sempit kalau sudah basah lanjut kita pakai deterjen batik deterjennya ditaruh sini aja guys secukupnya aja sih kayak gini nah soalnya dia lembut guys jadi nggak gampang pudar dan supaya nggak berudul ya supaya nggak berudul ini sikatnya pakai sikat yang paling lembut guys ini juga rada wangi sih kalau pakainya deterjen ini nah pakainya sikat yang lembut guys kalau nyuci karpet kayak gini sikatnya yang lembut sikat santai aja ke semuanya nanti kita diamkan dulu jadi kalau pakainya deterjen batik dia nanti ini warnanya lebih cerah guys lebih bagus nah ini karena saya tempatnya sempit guys jadinya caranya seperti ini kalau tempatnya lebar ya gampang banget tinggal gini aja sambil kita diamkan ini di lantai nggak apa-apa guys karena nanti ada proses selanjutannya jadi ini kayak gini harus terus pelan banget ini guys supaya nggak berudul gini aja guys jadi kalau misalkan sudah rata tinggal dibalik ke sono sekali lagi nanti tinggal dibilas udah gitu aja guys karena nggak terlalu kotor bikin jemuran dadahkan nih guys jadi tempatnya sempit pakainya air telan buat jemurannya nah ini sudah saya bilas sampai bener-bener bersih banget guys ini sudah bersih banget sih tinggal gini aja guys kalau mau dikasih pewangi nggak dikasih pewangi juga nggak apa-apa sih cuman ini jadi sejadah supaya lembut ya dikasih pewangi gini aja secukupnya aja sih nah gitu ini nanti wangi banget nih kasih nanti dari sini nah ini sudah selesai guys kayak gini nih baru bikin jemuran nih soalnya jemuran yang ini kalau di jemurnya di sini dia berkarat kasihan kan ininya sejadahnya kasihan udah wangi banget nih cuman mohon maaf tadi pas waktu ngeringin eh pas cuman mohon maaf tadi pas waktu apa namanya pas waktu ngasih pewanginya kayaknya enggak kepencet deh kayaknya tapi ya enggak tahu nanti waktu diedit nanti kelihatan apa enggak soalnya kayaknya enggak kepencet waktu saya nyiram pewanginya guys tapi intinya gitu aja sih ini udah bersih banget dan udah wangi juga jadi tinggal ditunggu aja sampai bener-bener kering maksimal kalau sudah kering ya tinggal di bungkus nyemprotnya pakai parfum laundry sininya aja nih depannya aja ya wes semoga video ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like share jangan lupa di subscribe juga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya nggak pakai mic guys kalau kayak gini kalau pakai mic resep-resep mic nya lagi error belum beli lagi guys ya ya wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton